Siapa yang kesel artis ikut jualan di TikTok, bahkan sampai membuat akun afiliate yang dikonekin ke brand-brand untuk jualan juga di TikTok? Pada akhirnya saya nyerah satu tahun meledak, tahun kedua merosot. Tuh, masih ada aja yang komen rezeki ada yang atur. Dan ada juga yang komen nih, artis juga manusia butuh duit. Artis butuh duit, kita malah lebih butuh lagi. Artis mau butuh duit kayak gimana lagi? Dolar dia udah liat, ringgit dia udah liat. Kita kerikil aja belum. Ini TikTok lama-lama udah penuh artis semua isinya. Karena kita nggak akan pernah bisa ngelain artis. Artis kalau jualan mereka untuk kebahagiaan, gaya hidupnya. Kalau pedagang kecil kayak kita, itu jualan untuk kebutuhan hidup. Ya, jadi bisa dibilang diembat semua sama si artis. Tapi kira-kira kenapa sih dan apa yang ngebuat si artis tersebut kenapa ikut jualan di TikTok? Dan nanti juga gue akan membahas mengenai 3 tips gimana caranya kalian menghadapi artis-artis yang ikut jualan di TikTok Shop. Jadi udah banyak ya artis-artis yang ikut jualan di TikTok Shop dan buat account live streaming untuk afiliat juga di TikTok. Nggak perlu gue sebutin artisnya siapa aja, kalian juga udah bisa cek sendiri dan kalian juga udah tau. Dan ada juga video-video yang beredar mengenai keluhan para afiliat dan seller-seller di TikTok Shop mengenai, Nih artis kenapa sih ikut jualan, serakah banget, maruk banget. Nah itu udah banyak banget videonya, bahkan udah viral. Mungkin kalian bisa cek sendiri seberapa banyak orang yang mengeluh mengenai perihal artis-artis ini ikut jualan. Kalau sejujurnya kalian tanya ke gue, apakah serakah artis itu ikut jualan? Gue sih, ya kalian udah nggak perlu tau ya, mungkin dari ekspresi wajah gue udah kalian tebak kenapa gue bisa membuat ekspresinya seperti ini. Kira-kira gue bilang ini serakah atau tidak. Karena sebenarnya ya mereka udah ada pemasukan dari yang lain-lain dan udah banyak dan udah gede bahkan nominalnya. Ya tapi inilah bisnis temen-temen. Jadi memang awalnya kalau gue perhatiin, artis-artis ini biasanya ketika live streaming itu dibayar sama brand. Jadi di-endorse untuk menjadi host ketika live streaming. Atau mungkin di-endorse untuk, ini jualin nih produk ini. Sama seperti di TV-TV ketika ada iklan. Atau mungkin ketika lagi di acara-acara gitu. Kalian juga pasti liat lah acara-acara yang live streaming di TV-TV. Itu mereka ada host-host yang menjual produk tersebut. Mempromosikan lah kayak gitu temen-temen. Nah bedanya apa? Tapi kalau ini tuh di TikTok. Di sosial media TikTok. Ada brand-brand yang membayar artis tersebut untuk jualin produk mereka dan mempromosikan di live tersebut. Baik menggunakan akun si artis tersebut atau akun si brand tersebut. Awalnya dari sana. Tentu aja tujuannya kenapa brand melakukan hal tersebut untuk mendapatkan engagement lebih besar. Karena artis itu sudah memiliki ya pesonanya. Orang-orang udah pada tau artis ini siapa. Ya wajar. Udah sering ada di TV. Udah sering ada di sosial media yang lain. Udah gede-gede akunnya. Gossip-gosip sering memberitakan tentang hal-hal mereka. Apapun itu. Sehingga engagement yang didapatkan udah pasti jauh lebih besar. Dan orang-orang juga ya mungkin ngefans sama dia. Atau mungkin haters. Ya nonton aja live streaming mereka. Yang padahal mereka juga jualan. Dan akhirnya si orang-orang ini bisa membeli dan lebih percaya kepada artis tersebut. Karena mempromosikannya. Jadi sebenarnya nggak salah sama sekali kalau misalnya artis itu ikut jualan. Mungkin nanti ada yang komen. Rezeki udah ada yang ngatur. Iya gue setuju rezeki udah ada yang ngatur. Jadi mahanya disini gue cuma mau kasih tau aja kalian kita sekalian sharing di video ini. Jadi bisa dibilang awalnya artis ini dibayar. Tapi mungkin mereka iseng untuk mencoba jualan di TikTok shop atau menjadi afiliat. Dan ternyata komisinya itu gurih juga. Sedep juga gimana gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan afiliatnya mereka. Sehingga otomatis kepada kalian semua nih yang seller-seller dan afiliat. Trafik terbagi. Orderan juga terbagi. Ke artis-artis. Yang dimana kalian itu mengeluh. Karena artis itu kan udah ada pemasukan. Udah ada di TV. Udah terkenal di sosial media. Di Youtube dan sebagainya. Tapi di TikTok pun diembat. Yang para jualan-jualan ini. Banyaknya seller yang kesel. Banyaknya afiliat yang kesel. Sehingga membuat mereka tuh. Ya. Berapi-api. Dan akhirnya nge-posting video-video yang ada di TikTok. Untuk mengatakan bahwa. Ini artis kenapa sih? Kok jualan-jualan ikut-ikutan? Ini kan lahan kita. Kita kan mau jualan. Kita pemasukannya cuma dari sini. Ini orderan gue gak keluar-keluar. Biasanya udah rame banget. Kalian kan udah ada marketnya di TV. Kalian udah ada marketnya di Youtube. Kenapa ini tempat gue jualan juga diembat. Guys. Kalian ngerasa gak sih? Sekarang banyak artis-artis yang jualan di TikTok. Iya kan? Padahal kan mereka sudah kaya-kaya ya. Mereka sudah banyak duit. Udah terkenal. Kenapa masih mau jualan di TikTok ya? Apa kabarnya untuk para affiliate-affiliate yang kecil-kecil? Kalau di TikTok isinya artis-artis. Jadi bisa dibilang kalian itu bertarung dengan senior kalian di dunia digital. Kalian kan jualan di TikTok ini digital. Kalian bersaing dengan senior-senior yang ada di digital. Tapi tidak usah khawatir karena channel Rio Gandhi ini juga suka memberikan solusi. Maka dari itu di video ini gue juga akan kasih tau kalian mengenai 3 tips. Gimana caranya kalian bisa mengalahkan dan menyaingi artis-artis tersebut. Daripada kalian terlalu pusing dan mungkin kalian jadi menyerah. Mending kalian ikutin saran-saran dari gue. Mungkin saja ketiga tips ini bisa membantu kalian untuk mengalahkan mereka. Atau setidaknya dapat menyaingi artis-artis tersebut lah. Yang pertama testing produk. Produk yang laku dan tidak. Ketika artis tersebut melakukan affiliate. Kan mereka juga menjual berbagai macam produk. Kalian lihat. Kalian pantau. Ini rata-rata artis-artis tersebut ketika menjadi affiliate itu menjual produk-produk yang jenisnya apa aja sih. Dan yang paling kenceng tuh yang mana. Itu bisa jadi referensi kalian untuk menjual produk tersebut. Boleh menjual produk yang sama atau mungkin dengan fungsi yang sama tapi dengan model yang berbeda. Justru kalian ketika melihat affiliate-nya mereka kan viewersnya gede-gede tuh. Dan yang check out juga pasti banyak. Ini bisa jadi patokan kalian untuk membuat kalian jadi tau produk mana yang laku dan tidak. Dan referensinya yang mungkin bisa mirip-mirip tuh yang seperti apa. Justru ini bisa jadi poin penting di mana kalian juga ikut bisa jualan karena brandingnya udah ada. Secara nggak langsung artis tersebut sudah mempromosikan produk tersebut. Dan orang-orang penonton TikTok atau mungkin potensial bayar di TikTok itu udah melihat bahwa produk ini tuh sudah seperti apa sih? Udah terbranding lah. Kalian manfaatkan branding produk tersebut untuk kalian bawa di live streaming atau di konten kalian. Karena kalian tau marketnya sudah ada produk ini jelas laku karena si artis tersebut sudah mempromosikannya. Tolong be smart dan siapkan strategi dan jangan lupa untuk analisa perihal yang ini. Karena ini bakal oke banget. Yang kedua, kualitas konten. Kalau misalnya kalian ingin bersaing dengan para artis-artis, kalian juga harus memperbaiki kualitas konten kalian. Karena kualitas konten itu sangat berpengaruh terhadap algoritma di TikTok. Ingat, TikTok itu sosial media. Dan penonton di TikTok, kalian juga harus mengetahui. Penonton di TikTok ini suka dengan jenis-jenis konten yang seperti apa. Kalian bisa manfaatkan dan perbaiki kualitas konten kalian. Sehingga kalian bisa bersaing dengan mereka melalui konten kalian. Gue bukannya membanding-bandingkan dan bukannya menjelekan. Tapi artis itu, jobnya udah banyak. Pekerjaannya udah banyak. Otomatis ketika mereka membuat konten, ya kontennya itu-itu aja. Ya, seputar mungkin podcast, atau mungkin keseharian mereka. Atau mungkin ya drama. Biasa sih gitu-gitu aja sih yang paling banyak. Karena mereka juga udah banyak kesibukan. Acara offline-nya udah banyak. Dan mungkin harus ngelakuin banyak aktivitas, jadi nggak mungkin bisa semaksimal itu membuat kontennya. Kalian saingi mereka dengan konten yang berbeda tentu aja dengan kualitas konten yang lebih baik. Karena waktu kalian itu udah pasti jauh lebih banyak daripada artis tersebut. Bukannya menjelekan kalian, tapi ini adalah faktanya. Dimana kita bersaing dengan mereka, dengan kualitas konten. Perbaiki kualitas konten kalian, banyakin viewers, banyakin followers, supaya kalian dapat mendapatkan ya traffic lebih tinggi. Viewers lebih tinggi. Yang dimana views tersebut bisa ujung-ujungnya menjadi pembeli. Ada keranjang kuning. Jadi jangan lupa tuh. Jujur memang capek untuk membuat kualitas konten. Apalagi kita minimal harus posting 1 video per hari di TikTok. Bahkan kalau bisa 3-6 video per hari di TikTok. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Cuma daripada kita tenggelam, lebih baik kita bersaing, bukan? Yang ketiga, fokus kepada personal branding. Ingat, artis sudah memiliki personal brandingnya. Udah ada di TV, udah ada di YouTube, udah ada di undang di acara-acara offline. Kalian itu masih belum memiliki personal branding. Bahkan gue pun personal brandingnya masih sangat-sangat kurang. Sehingga kita harus bersaing dengan mereka dengan membuat personal branding yang kuat. Sehingga ketika kita mendapatkan penonton, mereka langsung tahu kita itu siapa. Dan mungkin dia bisa jadi followers kita. Jadi bangunlah personal branding, identiti kalian seperti apa. Supaya kalian bisa mendapatkan loyal viewers dan loyal customer. Karena untuk melawan artis, gak bisa teman-teman. Hanya memanfaatkan kayak konten-konten-konten, live streaming-live streaming. Itu gak bisa. Kalau personal branding kalian tidak kuat, jadinya percuma. Ingat teman-teman, personal branding yang kuat. Meskipun kalian tidak buat konten seminggu misalnya. Tapi kalau personal brandingnya kuat, ketika kalian upload lagi di minggu depan, itu tetap bisa dapat viewers-nya. Karena personal branding kalian itu udah kuat. Orang-orang yang nyari kalian, bukan kalian yang nyari viewers. Karena personal branding kalian kuat. Cuma untuk membangun personal brandingnya, itu yang sulit. Jadi semangat. Nah, itu adalah 3 tips bagaimana caranya kalian dapat bersaing dengan artis-artis. Memang tidak mudah. Sangat sulit. Bener, sangat sulit. Ya, anggap aja ini berbisnis. Anggap kalian baru buka bisnis kecil-kecilan, kalian pengen bersaing dengan bisnis yang udah gede banget. Tetap butuh waktu, gak ada yang instan. Tapi di sini, ya kalian berusaha untuk bisa melawan mereka. Bukan hanya berdiam diri. Ingat, tadi poinnya ya. Lebih baik kalian bersaing daripada tanggelam. Oke guys, semoga video ini udah membantu kalian dan menambah wawasan kalian. Semoga kalian mendapatkan experience baru, mendapatkan insight baru dari video ini. Kalian terus semangat yang jadi konten kreator di TikTok, seller di TikTok Shop, affiliate di TikTok Shop. Semangat. Harus selalu semangat. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng juga. Dan ditunggu video-video gue selanjutnya mengenai apa pun itu. Kalian komen aja, kalian pengen request video apa. Atau mungkin kalian ingin ngobrol mengenai hal-hal seperti ini di kolom komentar. Silahkan aja. Feel free, teman-teman. Di sini gue happy banget. Semoga membantu. Rio Gandhi, peace out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax